Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak harus berjibaku untuk memadamkan api yang membakar dua rumah milik Ahmad Zain, 50 tahun, di Kampang RT 01, Erowen 05, Pelurahan Muaraci Ujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Rabu 4 September tahun 2024. Kabit Damkar Lebak Iwan Darmawan mengatakan, Kronologi kebakaran terjadi sekira pukul 7 WMB awal kebakaran diketahui oleh warga yang melintasi di depan melihat kondisi kepulan asap dari atap rumah. Dalam kejadian tersebut, warga langsung melapor ke Damkar Lebak, sekira 7.20 menit UIB Damkar Lebak menurunkan serjunkan dua unit mobil Damkar Lebak untuk mengatasi kebakaran di permukiman padat penduduk. Sementara akan kita asesmen ya, periksa nanti. Kita menunggu laporan yang setengah ini ya, karena kita baru langsung melihat siaran kalim. Ini ya, kronologi-kronologi ya. Petugas Damkar Lebak Ade Apriyadi menuturkan, diduga penyebab kebakaran karena porsetting aliran listrik yang ada di dalam rumah, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya mengakibatkan kerugian materi berupa kerusakan rumah. Dari data Damkar Lebak, kerugian materi ditafsir sekitar 50 juta rupiah, kondisi rumah yang hangus terbakar dimulai dari atap hingga perkakas yang ada di dalamnya. Akhir-kondisi rumah yang hangus terbakar bulan berirkus luar, Terima kasih telah menonton!